bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan channel imam wajib disantoso channel sekitar perbaikan peramatan mobil terutama mobil Honda terima kasih banyak teman-teman untuk partisipasinya dalam giveaway oli mesin yang kebetulan kami di support oleh brand oli Lupromec yang menyediakan oli mesin satu galon Lupromec Razer 0w20 api service SP dan juga Lupromec Eagle 530 api service SN yang khusus LCGC cuman lihat dari komentar teman-teman semua yang antusias dan mobilnya rata-rata non-bio akhirnya saya ambil kesimpulan untuk yang dapat jatah dari Lupromec yang 530 LCGC saya upgrade sendiri ke yang 0w20 juga Razer jadi kali ini saya akan membagikan dua pemenang mengumumkan dua pemenang untuk yang Razer 0w20 api service SP ya untuk kemarin videonya ada komentar itu sekitaran 54 komentar ya itu komentarnya sangat baik-baik teman-teman semua sangat menarik ada yang sangat detail tapi kami memilih tim kami memilih dua sesuai dengan janji dua subscriber yang mendapatkan giveaway dari oli mesin Lupromec yang pertama adalah ya mohon maaf ya kalau yang belum dapat mungkin nanti berikutnya kalau kami ada kesempatan lagi atau ada support lagi dari oli-oli di belakang ini akan saya kasih giveaway lagi ke teman-teman YouTube semua yang pertama dari Bapak Aris Wahyu ya ini mobilnya mesin R20 kalau tidak salah ini CRV generasi ketiga berikutnya 2000 CC ya yang ini beliau nya olinya selalu ganti-ganti yang pertama dan olinya pakai oli brand yang cukup istimewa sel Helic Ultra yang harganya normalnya itu 1 jutaan 4 liter pertama alasannya kenapa dapat ke Bapak ini atau ke Pak Aris Wahyu ini karena alasannya sangat detail ya yang pertama dari brand takut oli palsu dari harga ya dari harga takut oli palsu harganya yang sesuai yang kedua belinya di toko resmi seperti shop and drive ya yang ketiga ini adalah alasannya karena mobilnya itu sering stop and go dan juga sering parkir dalam kondisi berhenti dan gantinya di setiap 8 ribuan infonya ya selesai baca kemarin ya karena kalau mobil itu sebenarnya penggantian oli yang tidak benar itu sesuai dengan running engine ya karena RPM itu jalan atau mesin itu running atau jalan itu tidak selalu dengan ditandai dengan kilometer yang benar itu seperti kalau di mobil Honda ya kalau Honda dulu itu ACOT CM5 itu ditandai dengan main track D kalau yang baru-baru itu ditandai dengan oil left seperti mesin-mesin turbo itu mesin-mesin turbo itu karena kan panasnya berlebih jadi Honda menciptakan fitur atau membuat fitur Honda oil left jadi yang notabene di indikator gambar kunci nyala itu diingatkan sebelum 1500 kg penggantian oli sudah diingatkan jadi untuk antisipasi jadi rata-rata pemakaian kalau yang jalannya tidak dimacet para ekstrim seperti kalau di Surabaya itu di area Sidoarjo gedangan sampai di waru itu kan macet kalau rumahnya pelanggan di gedangan itu biasanya rata-rata cuma dapat 5000 5000 kilo sampai 7000 kilo itu untuk sampai oil left mendekati ke angka nol bahkan minus secara rata-rata kalau menegati kalau sudah indikator nyala atau masih oil left 1500 itu biasanya jalan 5000 jadi kalau kota-kota besar di Surabaya Surabaya terus air Sidoarjo dan juga Jakarta otomatis 10.000 itu kalau real dari running engine bisa jalan 13.000 atau bisa lebih 12.000 sampai 13.000 aktual kilometer aslinya kalau mobil berhenti itu tidak dibaca untuk kilometernya tapi kan mobil terus berputar RPM itu kan running per menit ya jadi RPM itu mesin itu terus-terus bekerja meskipun kilometer tidak jalan tapi kalau kilometer itu bekerjanya saat mobil jalan yang kedua pemenangnya untuk Nol W20 Razer kami pilih tim kami pilih untuk Bapak Galipatria ya ini yang Alhamdulillah banyak sekali saya informasi mengenai brand mengenai produk mengenai cara kerja saya mungkin bapaknya ini orang HBM mungkin saya kurang tahu juga ya beliau nya ini oli-oli nya pakai oli yang kelas premium mobilnya mesin A15 A1 itu komen besar sih jess ya kalau tidak salah ya saya kurang paham untuk mesin yang oli mesin yang sering dipakai oleh Pak Galipatria ini sering ganti-ganti sesuatu brand yang sering juga di beliau nya komen tiap saya bikin konten ya terima kasih Pak kalau saya ada salah-salahnya di bikinkan di konten atau di komen monggo namanya juga kami semuanya juga sama-sama saling belajarnya ya oli yang sering dipakai adalah AMS Oil dan QX yang notabene ini adalah oli-oli kelas premium dan impor semuanya ya ini mulai pakai 020 di tahun 2017 yang memang lebih merasakan 020 lebih enak jadi awalnya yang 530 ke 020 ini saya coba kemarin ada pelanggan juga yang di sesuai screenshot kemarin mesin K24 RE generasi CRV generasi ketiga kalau tidak salah 2010 atau 2011 yang menggunakan tenaga berat padaran totalnya bersih filter udara bersih busi bagus habis tune up sehingga rem tidak ada yang macet dan ban bakar juga oh ban bakarnya pertaleg memang cuman halusnya mesin itu tidak bisa lanyah gitu ya tidak bisa halus itu saat di gas akhirnya waktu kesini kami ganti kami bura saja bura engine chamber clean dan kami ganti pakai 020 Rizer 8080 20 SP ini akhirnya responnya positif bersih dengan yang yang screenshot yang ada di channel giveaway sebelumnya ya jadi terus penggantiannya juga Pak Gali Patria ini rata-rata di 8000 8.000 kg karena belianya rumahnya kemungkinan di Jakarta ya setiap 8.000 ya terus ya tidak pasti 10.000 tapi 8.000 diganti karena olinya bagus makanya juga senang dibuat aselrasi juga infonya tidak kalah dengan mobil yang baru-baru ya itu teman-teman jadi saya terima kasih untuk partisipasinya nanti ini kerja berat buat Lopromec yang mudah-mudahan bisa menyaingi oli sekelas sel Helix Ultra atau sel Ultra ya harganya yang notabene perhitungnya 200 lebih atau mengimbangi AMS Oil dan QA untuk oli yang dipakai Gali Patria saya minta mungkin habis ganti ini ya Pak nanti kami lanjutkan dari habis hari konten ini habis konten ini dinaikkan di upload kami akan DM tadi pemenang dua pemenang tadi Pak Aris Budi kalau sudah selesai sama Pak Gali Patria dari akun IG kami Bank Resolusi Anda nanti ini kami kirim dan kami kasih sekalian filter olinya tapi mohon maaf tampak ini dulu ya biar teman-teman biar pemenang giveaway ini bisa merasakan olinya tanpa engine additive tambahan tapi kalau dari pihak Lopromec nya kalau lebih enak memang dikasih tambahan engine additive ya ini berlakunya bukan hanya untuk oli Lopromec tapi untuk oli semua bisa tapi kalau yang sudah kelas-kelas premium itu tanpa gini-ginya sudah oke jadi untuk Lopromec ini kerja berat kerja berat artinya karena kalau memang bisa mengimbangi untuk menyaingi untuk shell ultra ataupun QX dan AMS oil atau setara ya kalau bisa harganya jangan dinaikkan ya untuk pihak Lopromec ini ya kalau bisa stabil sesuai dengan harga-harga standar pasar aja terus untuk Pak Aris Budi tadi menyarankan kalau bisa beli oli itu yang di toko-toko percaya meskipun online teman-teman jangan terlalu jangan terlalu terpengaruh atau jangan terlalu tergiur oleh harga yang murah karena kenapa saya juga tidak habis pikir beberapa oli yang saya pernah ambil dari distributor oli pemegang distributor aslinya ya itu harga eceran harga eceran terendah dan tertingginya itu dibawah harga yang dipasarkan oleh brand-brand tersebut nah itu perlu digarisbawahi teman-teman kenapa kok bisa lebih murah dari harga kalau kita kulaan ibaratnya sedangkan kita kulaannya misalkan 500 dijual di online itu bisa cuman 400-450 kan otomatis malah rugi bandar yang perlu diketahui itu biasanya selain brand besar ya brand besar itu bahaya dipergai untuk palsu oli yang pertama kalau harga murah oli palsu yang kedua adalah barang koib barang koib itu maksudnya apa sumurnya gimana sumurnya dari mana dari okrum apa saya juga tidak berani komen itu bisa dipikir secara nalar aja teman-teman kenapa kalau bisa lebih murah dari harga eceran rendah atau harga kulaan dari sebuah toko atau sebuah supplier dari harga distributornya itu perlu dicurigai teman-teman kalau ganti oli kecuali memang harga olinya memang sedang murah ya memang harganya segitu ya kita monggo untuk membeli dari produk atau brand tersebut ya untuk oli teman-teman oli mesin bebas pakai oli apa aja dari A sampai Z monggo yang penting satu olinya rutin gantinya teman-teman kalau oli yang full sintetis maksimal dari anjurannya memang 10 ribu kalau mau aman teman-teman jalannya di kota besar kalau bisa di 7 ribu atau 8 ribu sudah diganti karena mobil saya sendiri mobil perang saya mobil Leo itu saya coba yang habis ganti oli kemarin pakai Lopromeg yang 020 ini enak tapi untuk jalan 6 ribu ke atas itu sudah mulai kurang getaran atau halusnya engine sudah mulai kerasa ada gesekannya lebih sedikit kerasa di cabin ya memang masih enteng tenaganya tapi kurang halus ya memang rata-rata kalau yang paling bagus mentok itu jadi 7 ribu kilo atau 8 ribu kilo itu diganti biar performa engine-nya lebih maksimal terus ya oli kalau oli-oli yang non full sintetis kalau bisa per 5 ribu mentok ya teman-teman ya ini yang agak sering bahaya sering ngeselat juga saya temui di teman-teman online memang kalau teman-teman online kan mobilnya dipakai kerja ya kalau bisa selalu dikontrol kalau bisa 5 ribu aja oli-oli yang harganya harganya yang tidak terlalu mahal banyak tapi nantinya kalau bisa per 5 ribu saja biar kontraan teman-teman terjaga mesinnya tidak sampai ngeselat karena kalau ngeselat itu sabtu kemarin ini tanggal 5 kalau misalnya tanggal 5 sabtu kemarin ada pelanggan dari Jakarta oli-nya ngeselat indikatornya nginya nyala RPM tidak bisa stabil itu karena apa oli-nya ngeselat dan dia menyumbat ke saluran VTC jadi masalahnya malah banyak kalau ngeselat kalau ngeselat sudah ngeselat itu pakai overdagging engine flash semahal apapun sebagus apapun tidak bisa rontok maksimal teman-teman yang bisa merontokkan atau yang bisa membersih maksimal adalah dengan turun engine atau turun mesin total tidak hanya engine top overhaul tapi harus overhaul semua engine untuk membersihkan satu-satu dan salurannya tidak terbuntu yang sering masalah dari oli-nya adalah kebun yang paling ekstrim adalah kebuntuan dari sistem VTC itu terjadi untuk feed yang overheat kemarin itu sedikit ngeselat dan VTC-nya itu buntu jadi saluran oli-nya tidak maksimal bisa-bisa sistem VTC-nya tidak bergajar dengan maksimal sementara itu saja teman-teman semua terima kasih yang sudah berpartisipasi kalau ada giveaway lagi akan kami umumkan di channel youtube ini jangan lupa follow untuk instagram bengkel sosial anda untuk mengetahui daily use daily service dari kegiatan service kami itu pasti fix yang dikerjakan kami kalau ada kerjaan kami upload kalau tidak ada kerjaan kosongan dan juga untuk instagram adalah di pertanyaan yang bisa biasanya kami bikin setiap hari minggu Q&A jadi teman-teman bikin pertanyaan apa kami jawab sebisa dan sepengetahuan kami oke semoga bermanfaat ditunggu untuk giveaway oli mesin 020 dari Razer dari Lopromex Razer 8000 semoga Lopromex sering-sering support untuk pemasarannya biar lebih merata biar sama-sama bisa merasakan kalau sudah bagus komen dari teman-teman itu semua yang bisa pakai ololi mahal kalau bisa harganya jangan dinaikan karena infonya bulan depan ini ada kenaikan dari Lopromex semua semua brand terutama yang ada di sini ini naik kecuali ini belum di info saya untuk Lopromex dan di Mitsu sudah pasti naik oke teman-teman semoga bermanfaat kalau bisa saya tunggu teman-teman ini ya testimoni yang habis pakai olinal W20 misalnya tidak di cat malu misalnya tidak di video malu nanti teman-teman bisa ini aja bisa cat aja di DM ya atau di komen waktu saya bikin konten terima kasih salam kejuruan sampai SA selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati